Terima kasih telah menonton 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 Nah ini dia suasana outdoor narasi Roadshow Makassar Belok kanan dari gate kita ketemu Boot Narasi TV Gak lupa kita wajib registrasi dulu Sebelum masuk ke venue indoor Ada juga aktivitas face painting Dan tato ala narasi Dan inilah venue indoor Untuk konten kreator Hari ini kita masukin audiens Di narasi Roadshow Makassar Hari pertama Kemudahan lancar Sampai Sekarang lagi nunggu audiens Pada masuk Sudah penuh Baru kita mulai Perkaya perspektif Perkaya perspektif Ini intinya begitulah kita pahaman Kemudian seharusnya bisa diselesaikan Lewat komunikasi Intinya kurang lebih seperti itu Masker seperti apa? Masker seperti Makassar katanya mau ada masker baru Sebenarnya Bikin ikon baru Mimpi baru Saya kan sebelum dari wali kotak Saya punya empat mimpi yang sudah terlaksana Dulu waktu kawasan Tengjung Bunga Waktu itu belum dikembangkan Sekarang sudah dikembangkan Itu mimpi pertama Mimpi kedua Waktu kawasan Pantai Losari di Tata Itu mimpi kedua Kariposi ini bikin ke underground Itu mimpi ketiga Keempat Center Point of Indonesia Mimpi kelima ini New Balai Kota dengan UDPR Ini gedung baru maksudnya? Gedung baru tapi di ikonik di pinggir pantai Dan dia sangat dimana Dini sih itu bisa masuk di lobby Dini sih masuk Itu live semua Ini kan Pantai belum ada Aksentuasi untuk unity Angglenya semua ke situ Itu dari kita sudah launching kemarin 17 Agusus Gado untuk rakyat namanya Arsiteknya keluar Cek 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 Oh iya ini 15 menit lagi Open gate di depan Masya Allah lancar ya Persi apa sih udah 99% lah CBT Beri barat Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di kota selanjutnya. Selesai sudah Narasi Rosio Makassar hari ini setelah dua hari. Hari pertama kemarin ada Content Creator Day. Dan hari kedua ada Catatan Najwa. Narasi Rosio Makassar dibantu oleh teman-teman mahasiswa dari WNM ini yang keren-keren. Pokoknya Makassar ini EWAKU!